Rencana pemerintah menggunakan utang negara sebagai modal tambahan bagi BUMN yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2015 tentang APBN Perubahan mengundang reaksi keras dari warga masyarakat. Hal ini mendorong diajukannya uji materi terhadap undang-undang tersebut. Cepi Sopandi, satu dari sebelas pemohon dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi mengatakan pemberian modal dari pusat investasi pemerintah yang cukup besar bagi BUMN dianggap dilakukan secara tidak tepat dan tanpa perencanaan yang matang sehingga bertentangan dengan prinsip kemandirian dan efisiensi. Dia khawatirkan akan berakibat kegagalan pencapaian tujuan mensejahterakan warga negara. Bahwa penyerahan aset PIP yang begitu besar tersebut kepada PT SMI menurut kami dilakukan secara terburu-buru dan tanpa direncanakan dengan matang dan karenanya penyerahan tersebut jelas-jelas melanggar norma-norma konstitusi. Bertentangan dengan prinsip kemandirian, prinsip efisiensi berkeadilan, dan prinsip berkelanjutan yang akhirnya akan berujung pada kegagalan pencapaian tujuan dasar negara yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pengesahan Undang-Undang APBNP 2015 dan peraturan pendukung lainnya yang dilakukan dengan tergesa-gesa juga mengundang kecurigaan sejumlah pihak. Menanggapi permohonan ini, Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat mengingatkan pemohon bahwa Undang-Undang yang diuji sudah tidak berlaku. Karena itu, pihaknya meminta agar para pemohon memperbaiki objek permohonan dengan memasukkan Undang-Undang yang masih berlaku. Memang betul APBN itu dalam bentuk produk hukum yang namanya Undang-Undang. Karena dia diajukan oleh pemerintah, disetujui oleh DPR, akhirnya produk hukumnya namanya Undang-Undang kan begitu. Tapi Undang-Undang itu mempunyai keterbatasan keberlakuan. Keberlakuannya hanya satu tahun. Sehingga kalau ini Undang-Undang APBN, dan perubahannya atau yang disebut di sini Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2014, maka dengan disahkannya Undang-Undang APBN tahun 2016, maka Undang-Undang ini otomatis sudah tidak berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!